Putri S. Jilid 6 tamat. Fang Zen Mei melayang ke pinggir Ling King Ying. Dia hanya berkata satu kalimat, ketuasi, melakukan kebaikan akan berhasil dengan baik, melakukan kejahatan hidupnya akan wancur. Sudah lepaskan saja Fang Zen Mei sudah berada di sisi Long Hoi Ji. Orang-orang yang ada di dalam ruangan segera terdiam. Metus semua orang tertuju ke tengah arena. Jika Fang Zen Mei berniat menyerang salah satu orang, tidak akan ada orang yang bisa menolong orang-orang itu. Semua orang terdiam tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Ling King Ying memejamkan Meta, tidak lama kemudian nafas Long Hoi Ji kembali normal. Wajahnya mulai terlihat biasa. Empat jari tangan kanannya akhirnya bisa terlepas dari dahi Ling King Ying. Long Hoi Ji pelan-pelan membuka matanya. Sorot matanya terlihat sangat lelah. Aku sudah menikah denganmu selama tiga tahun. Tidak disangka kau adalah Ling King Ying dengan dingin menyambung. Aku adalah ketua Ma Osan Dang, si Wu Kiu yang selama sepuluh tahun ini belum pernah muncul ke tempat umum. Long Hoi Ji menarik nafas panjang, tapi kau, kau adalah San Si yang berada di bawah kekuasaan Yu Ming Wong. Sudah terkenal selama dua puluh tahun, Ling King Ying yang tidak lain bernama si Wu Kiu berkata, Dua puluh tahun yang lalu ayahku mendirikan Ma Osan Dang, dan yang terkenal adalah ayahku Sifu B.E. Sepuluh tahun yang lalu ayahku meninggal, akulah yang menggantikannya menjadi ketua. Aku tidak ingin muncul di depan banyak orang, dengan tujuan tidak lain adalah ingin menikah denganmu, lalu menjadi istrimu. Dengan sedilang Hui Ji berkata, kau titik kau mengapa kau tega melakukan ini jawab si Wu Kiu, San Si sudah lama mengikuti Ming Wong dan ikut bertarung di sana sini, dia sangat jahat. Setelah dia mati seharusnya usaha-usahanya selama ini serahkan kepada San Si, tidak disangka penjahat tua itu sebelum mati malah berubah menjadi orang baik, karena dosanya terlalu besar. Dia menyerahkan semua kekuasaan dan kekayaan, sampai-sampai putri tunggalnya pun dinikahkan kepadamu. Dia berharap kau bisa menggunakan kekuatan Kun Wan Bang untuk menebus dosa-dosanya. Biar hidupnya di neraka bisa jauh hidup lebih baik. Ini sangat lucu. Dia adalah Yu Ming Wong pemilik ilmu gaib tertinggi. Sewaktu akan meninggal dia sudah pikun. Demi dia San Si telah banyak berkorban. Sudah banyak jasa kami yang dikorbankan, apalagi dengan Mao Sandang yang juga sudah mengorbankan banyak darah dan nyawa orang. Seharusnya posisi ketuaku Nu Wan Bang milik ayahku. Aku tahu aku tidak bisa merampas kedudukan ketua karena ilmu silap dan wibawamu tinggi. Semua orang kagum kepadamu, hanya dengan kera menikah denganmu, aku baru bisa mengambil kekuasaan dari tanganmu dan aku harus berusaha membuat istrimu meninggalkanmu, kemudian merampas semua ilmu silatmu dan langsung membunuhmu. Long Hui Ji sedih, mengapa, mengapa kau baru bicara sekarang, Fang Zen Mei menyambung. Karena itulah maka dalam waktu dekat ini banyak kejahatan yang muncul. Semua ini kau yang melakukannya. Si Wu Kiu tertawa, kalau tidak dengan kera seperti itu, nama Long Hui Ji yang didukung oleh banyak rakyat mana bisa dibenci banyak orang, tapi jika tidak dibantu oleh dua saudara si Kong dari Ren Teo Fan, aku tidak akan bisa melakukan begitu banyak hal, kata Fang Zen Mei. Kalian sengaja membuat orang-orang yang percaya pada Buddha bersembahyang kepada Ling Ying Si untuk meminta keselamatan, membuat Gun Wan Bang dan Ling Ying Si yang dipimpin oleh si Kauksia Odeou saling mencurigai dan bentrok. Akhirnya mereka akan menjadi musuh, kata si Wu Kiu, tebakan Yu tidak salah. Di antara Shansi, si Kauksia Odeou yang paling tidak tahu malu. Dengan setianya dia mendukung Long Hui Ji, karena itu aku harus membuat kalian saling menyimpan dendam dan bentroh. Long Hui Ji dengan suara rendah berkata, Ying Er, semua ini tidak perlu kau akui, mengapa harus? Long Hui Ji tetap berpikir semua ini demi kebaikan istrinya. Karena di depan banyak orang dia telah mengakui kesalahannya, semua ini harus dibayar dengan darah. Tapi si Wu Kiu berkata, sekarang semua orang sudah tahu, sudah tahu rencana yang kususun, mengapa aku harus malu mengakuinya, sebenarnya Putri Yan Huo tidak mati. Dia baru mati kemarin ini karena akulah yang memasang perangkap untuknya, apakah kau tidak mengetahuinya? Karena perkataan si Wu Kiu, Long Hui Ji menjadi gemetar. Dia berteriak, kau, kau mengatakan apa tadi? Bapak 16 cerita zaman dulu Fang Zen Mei yang berada di pinggir berkata, benar. Kemarin sewaktu kami berada di sungai Yan Bo, kami masih sempat bertemu dengan Putri Yan Huo. Tubuh Long Hui Ji berbunyi dengan keras dan berkata, apakah benar? Kau sudah bertemu dengannya Fang Zen Mei menarik nafas dan menjawab, benar dengan suara gemetar Long Hui Ji bertanya lagi, apakah tadi pagi orang yang berdiri di atas pohon cemara adalah pendekar Fang? Waktu itu aku tidak berani muncul dulu di depan banyak orang karena suatu hal. Kemudian aku dibantu oleh Ketua Kiu memalsukan dirinya dan muncul di pesta ulang tahun Anda. Aku minta maaf kepada Ketua Long, jelas Fang Zen Mei. Jangan berkata seperti itu. Hari ini jika tidak ada pendekar Fang aku pasti sudah mati sejak tadi, hanya saja mengapa pendekar Fang tidak menulis surat untuk memberitahukan semuanya padaku? Tanya Long Hui Ji. Aku tidak bisa muncul di depan banyak orang karena temanku. Waktu itu dia jatuh ke tangan istrimu, jawab Fang Zen Mei. Dengan dingin si Wu Kiu berkata, sekarang kau berani keluar di depan umum, si tua bangka itu apakah berhasil kau tolong Fang Zen Mei mengangguk? Wo Si Sui masih bernafas dengan tengah-engah. Dia dipapah oleh Siu Zifu asli. Ternyata si tua bangka itu berhasil ditolongmu, kata Wo Si Sui. Dengan dingin si Wu Kiu berkata kepada Long Hui Ji, dia tidak berani menulis surat kepadamu, walaupun Fang Zen Mei sangat pintar tapi dia tidak berani memastikan kalau aku adalah si Wu Kiu. Dan hari ini adalah hari ulang tahunmu. Jika memberitahu kamu kalau Putri Yan Hua baru saja meninggal kemarin, kau akan, Long Hui Ji sudah meloncat dan berkata, kau titik benar-benar kejam, dengan santai si Wu Kiu berkata, aku ingin menikah denganmu, ini bukan hal yang mudah 10 tahun yang lalu kau dan Putri Yan Hua saling jatuh cinta seperti ikan mendapat air. Siapa yang sanggup memisahkan kalian? Hanya aku, hanya aku yang bisa, karena aku adalah adik angkat Putri Yan Hua, Lin King Ying. Dia seperti kau, dia tidak tahu kalau aku adalah si Wu Kiu. Ilmu silat kalian berdua benar-benar di atas semua orang tapi kau sangat memperhatikan kunuan bang dan Putri Yan Hua sangat senang pada kesenian menari. Ilmu silatmu waktu itu berada di bawah sansi, tapi Putri mendapat ilmu langsung dari Yu Ming Wong. Supaya kau bisa memiliki ilmu silat di atas semua orang dan bisa menjadi ketua kunuan bang, maka dia memasukkan ilmu Yan Sui Zengong ke dalam badanmu yang telah didapatnya dari Yu Ming Wong. Dengan sedilang Hui Ji berkata, tapi sewaktu dia memasukkan Yan Sui Zengong ke dalam tubuhku, ala, benar-benar tidak tahu. Si Wu Kiu tertawa sinis, itu sudah pasti, karena dengan kisah cinta kalian waktu itu, tidak mungkin mengorbankan kekasih untuk menambah kekuatan ilmu silatnya. Waktu itu ilmu Putri Yan Hua asli berasal dari Yu Ming Wong. Ilmunya pasti lebih tinggi darimu. Dia mempunyai 100 kera agar kau tidak bisa menolak ilmu pemberiannya, ilmu silat yang kau latih adalah Yang Hua Zengong. Begitu menerima ilmu dari Yan Sui Zengong, maka kemampuan ilmu silatmu akan bertambah berkali-kali lipat. Ilmu silatmu bisa sama tingginya dengan Yu Ming Wong tapi ilmu silat Putri Yan Hua akan berkurang banyak. Long Hui Ji dengan sedih berkata, karena itulah, akan mengira karena tenaganya habis, maka pada hari kedua dia langsung meninggal. Si Wu Kiu tertawa dingin, sebenarnya semua ini adalah rencanaku, dia mewariskan seluruh tenaga dalamnya kepadamu, membuat ilmu silatmu menjadi tertinggi. Dulu aku tidak berani bertarung dengan kalian karena aku takut tidak akan bisa mengalahkan kalian. Walaupun ilmu tenaga dalam Putri terkuras banyak, tapi dia melakukan berbagai macam jurus berdasarkan pada gerakan tarian. Aku tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Satu-satunya kera adalah dengan kera memisahkan kalian berdua, aku tahu dia sudah memberimu YIN Sui Zengong. Tenaganya telah berkurang banyak. Dia tidak akan bisa bersama-sama lagi dengan orang yang mempunyai tenaga YIN dan yang dengan sempurna, keadaan itu adalah keadaan paling sempurna, jika tidak Putri akan mati atau tenaga dalammu akan berkurang. Karena itu aku berkata kepadanya, untuk sementara waktu lebih baik Putri berpisah dan bersembunyi dulu darimu. Begitu tenaga YIN dan yang ketua sudah stabil dan Putri pun bisa berlatih ilmu silat dengan dasar tarian dan bisa mengembalikan tenaganya yang telah terkuras. Saat itulah dia bisa berkumpul dengan ketua lagi, pertama kali saat Long Hui Ji mendengarkan cerita ini, dia bertanya, apa yang dikatakannya? Si Wu Kyo menjawab, dia? Dia mengatakan tidak. Penaga dan ilmunya harus lima tahun baru bisa pulih kembali. Saat itu aku mengatakan, jika Putri tidak bisa berpisah dengan ketua untuk sementara waktu, tadinya niat Putri bermaksud untuk membantu ketua menambah ilmunya, malah akan mencelakai dia. Putri tampak berpikir-pikir. Matanya basah dan berkata lagi, benar. Jika aku terus bersama dengannya, dia pasti akan sangat baik kepadaku. Dalam waktu lima tahun dia bisa mengembalikan YIN dan yang ke dalam tubuhku atau, pokoknya tidak baik kalau aku terus bersama dengannya. Aku sengaja berkata, kalau begitu lebih baik Putri berpikir matang-matang dulu. Ada pepatah yang berbunyi, perpisahan tidak lama, seperti saat bulan madu. Anda sedang berlatih tarian silat, Anda bisa terus berlatih lebih dalam lagi dan ketua bisa dengan sepenuh hati membangun kejayaan kunuan bang. Pada waktu itu aku terus meracuni pikirannya dengan kata-kata seperti itu. Long Hui Ji sangat marah dan berkata, kau, kau benar-benar perempuan siluman. Dan dia mendengarkan semua kata-katamu. Si Wu Kiu tertawa sinis. Setelah mendengar kata-kataku, dia tampak berpikir lama kemudian dia berkata, Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggunya dulu. Biar dia benar-benar menguasai ilmu tinggi terlebih dulu. Aku melihat rencanaku ini pasti akan berhasil. Lalu aku menambahkan lagi, apalagi kalian hanya akan berpisah selama lima tahun, dari sini kita bisa melihat apakah ketua Long benar-benar setia kepada Anda atau tidak. Dia segera setuju dan berkata, ketua Long pasti akan setia. Waktu itu aku berpikir kalau aku membuat ketua Long tidak setia kepada putri, selama ini dia akan selalu mengira begitu dia lahir. Dia adalah seorang putri. Semua bisa diraih olehnya dan hidupnya lebih bahagia dibandingkan orang lain. Kalau Long Hui Ji benar-benar marah, kau, kau, kau benar-benar seekor ular dan perempuan berhati ular karena terlalu marah. Kata-kata Long Hui Ji menjadi terpatah-patah. Si Wu Kiu tertawa, apa? Ular. Kau bisa mendengar kisah lainnya lagi. Aku segera memberi saran, putri, jika Anda meninggalkan ketua begitu saja, malah akan membuat ketua Long semakin rindu kepada Anda. Dia pasti akan mencari Anda kemana-mana. Ini malah akan mengganggu konsentrasinya. Putri tampak berpikir lalu dia pun berkata, benar juga. Kalau begitu Long Hui Ji akan menyianyikan ilmunya begitu saja. Aku akan pergi ke tempat yang tidak dapat dicari olehnya. Dia menarik tanganku dan bertanya, adik yang baik, apakah kau mempunyai ide lain? Karena itu aku segera memberi ide kepadanya. Long Hui Ji dengan marah berkata, karena itu kau menyuruhnya berpura-pura mati. Si Wu Kiu tertawa, aku menyuruhnya berpura-pura mati supaya hatimu juga ikut mati. Dia lama berpikir dan berkata lagi, tidak ada care lain, hanya bisa dengan care seperti itu. Aku sengaja bertanya kepadanya, kalau Anda ingin bersembunyi, Anda harus benar-benar melaksanakannya. Jangan biarkan dia mengetahui di mana Anda bersembunyi, jika tidak semuanya akan sia-sia dia menjawab, itu sudah pasti. Tapi aku harus bersembunyi di mana aku menjawab, Mao Sandang adalah tempat milikku atau bisa juga di rente oufan milik si Kong bersaudara. Semua orang pasti akan tunduk kepada putri, putri mengangguk. Dia berkata, aku ingin menggunakan saat itu untuk melatih tarianku, aku memberinya ide lagi. Si Kong Tiao sangat mahir bermain kecapi, dia bisa memainkan alat musik untuk mengiringi tarian Anda. Sebenarnya aku pun berencana ingin membuat si Kong Tiao mengambil hatinya, tapi rencana ini tidak bisa terlaksana. Tapi si Kong Tiao sudah menjalankan tugasnya mengawasi putri, Long Hui Ji memelototi si Kong Tiao. Sorot matanya tampak setajam pedang, kalian benar-benar orang berhati kerdil si Wu Kiu tertawa dingin, apa? Berhati kerdil. Masih ada orang yang lebih kerdil lagi. Waktu itu aku berpura-pura terlihat ragu. Putri bertanya kepadaku, ada apa aku? Sengaja berkata, putri, adikmu ini merasa khawatir. Apakah aku harus mengungkapkan kekhawatiranku? Dia berkata, tidak apa-apa katakan saja. Lalu aku berkata, hati seorang laki-laki sering berubah, melihat satu cinta lalu berpaling ke cinta lain. Jika putri meninggalkan ketua selama lima tahun lamanya, apakah ketua akan sama seperti laki-laki lain bisa menikah lagi? Dia tertawa dan memotong kata-kataku, tidak akan seperti itu. Dia tidak akan berubah. Lima tahun bukan waktu yang lama walaupun dia menikah lagi, aku tidak akan menyalahkannya. Dengan terkejut Long Hui Ji bertanya, bukankah sebelum putri bunuh diri dengan meloncat ke dalam jurang? Dia meninggalkan setucuk surat untukku, menyuruhku untuk menikah denganmu Si Wu Kiu tertawa, bagaimana caraku? Hebatkan aku ini. Aku bisa meniru tulisannya hingga begitu mirip seluruh tubuh Long Hui Ji bergetar. Si Wu Kiu berkata lagi, begitu dia tahukah sudah menikah denganku, dia benar-benar marah dan tidak mau bertemu denganku lagi. Tapi aku tetap bisa mengetahui kabarnya melalui si Kong Bersaudara. Si Kong Bersaudara masih bisa menipunya dengan baik. Dia masih mengira semua ini karena perbuatan si Kau Ksiao D.O.W. Si Kong Tiao sempat membawanya ke Ling Ying Si untuk mencari tahu. Katanya secara tidak sengaja dia ditemukan oleh salah satu dari kalian, karena itu dia tidak mau bertemu denganmu lagi. Rencana kedua ku gagal. Tapi mayat perempuan yang telah kubunuh kemudian membusuk, benar-benar bisa membuatmu tertipu, kata Fang Zinmei. Rencana keduamu adalah membuat Putri Ye In Huo marah. Kau ingin dia bertarung menggunakan tarian silat Ye In Sui dan Yang Huo Zenggong. Tapi Putri Ye In Huo sama sekali tidak mau membalas dendam kepada ketua. Dia hanya tenggelam dalam seni tari. Dengan tarian itu dia menghabiskan hidupnya yang kesepian, tiba-tiba Long Hui Ji menangis dan tangannya mengepal, dia, sekarang dia berada di mana? Dia ada di mana? Di mana dengari dingin si Wu Kiu berkata, apakah kau tidak mendengar perkataanku tadi? Kemarin dia sudah mati dengan sekuat tenaga Long Hui Ji berteriak, mengapa dia bisa mati si Wu Kiu bertanya, apakah kau ingat sewaktu kau menikahinya? Kau telah memotong satu jari dan berjanji tidak akan berubah hati. Dan jari itu kak simpan di dalam sebuah kotak kecil dengan sedih Long Hui Ji bertanya, dia, dia masih membawanya? Dia, Long Hui Ji menangis dan tidak bisa bicara lagi. Dengan kejam si Wu Kiu berkata, setiap hari dia membawanya, kalau tidak dengan ilmu silatnya yang diubah menjadi tarian, kami benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Setiap kali dia mengeluarkan kotak itu dan melihatnya, hatinya selalu bergejolak, maka, Long Hui Ji bertanya dengan galak, kau menaruh apa di dalam kotak itu? Kau, kata si Wu Kiu dengan kejam, aku menyuruh si Kong Tiawar menaruh Feit Songgu di dalam kotak itu, guna-guna ulat terbang. Long Hui Ji mengerang, kau, mengapa kau bertindak begitu kejam? Mengapa harus titik harus membunuhnya dengan dingin si Wu Kiu menjawab, sebenarnya aku tidak terlalu ingin membunuhnya. Semenjak dia berpura-pura meloncat ke dalam jurang dengan tujuan bunuh diri, aku sudah menyebarkan gosip dan mengatakan bahwa kau lah yang telah membuat Putri Yian Hu mati dan juga yang menyebabkan munculnya banyak bencana di daerah Yonan Guizhou. Kan Tian Chong dan Teng Si Wu telah kubunuh dengan menggunakan ZHI Sui Sen Gong. Hal ini lebih membuat namamu hancur, ini sudah cukup bajiku. Kau selalu tidak mau menikahiku. Sampai tiga tahun yang lalu kau baru mengikuti kata-kata terakhir Putri untuk menikahiku. Tapi hatimu setiap waktu setiap saat masih saja selalu teringat padanya. Karena itulah aku sangat membencinya. Aku ingin dia segera mati. Apalagi dia sudah mendengar gosip-gosip yang beredar di luar sana yang sangat tidak menguntungkanmu, maka pada hari ulang tahunmu dia bersiap-siap keluar untuk mengembalikan nama baikmu. Fang Zen Mei dan beberapa orang yang selalu ikut campur dalam hal ini, dan supaya hal ini tidak sampai bocor, terpaksa aku harus membunuhnya. Wo Si Sui berteriak dari luar, si Luman. Aku sendiri mendengar si Kong Tiao di depan Putri mengadu domba agar Putri membenci Long Hui Ji dan dia ingin Putri membunuh Long Hui Ji. Kau wajah si Wu Kiu terlihat sedikit sedih tapi juga ada tawa kecut dan dia berkata, Sayangnya aku selalu tidak bisa membuat Putri mempunyai niat seperti itu, Long Hui Ji tiba-tiba berteriak, si Wu Kiu teriakan Long Hui Ji seperti suara orang yang batinnya tertekan. Mendengar suara itu hati si Wu Kiu bergetar. Long Hui Ji dengan pelan berkata, kalau begitu, kau dan Ksiao Lu yang sering membuat ilusi-ilusi palsu jawab si Wu Kiu, tidak perlu ku jelaskan, karena Ksiao Lu adalah seorang pesilat tangguh di Maosan Dong. Dia bersama denganku menipumu. Jika tidak, mana mungkin kau mau menggunakan ilmu Dai Bian Dafa? Dan bagaimana aku bisa menghisap tenaga dalammu sehingga membuatmu mati kata Long Hui Ji, sebenarnya kau sudah tahu tenaga dalam terkumpul di YIN Nanyang, dua zenggong, sama sekali tidak menghalangi hubungan antara laki-laki dan perempuan si Wu Kiu tertawa genit, pandanganku terhadap laki-laki, berdasarkan pengalaman. Pandanganku lebih tepat dibandingkan pandangan putri yang begitu kuno dan selalu mengikuti teori. Long Hui Ji bertanya, si Wu Kiu, sewaktu kau melakukan kejahatan, apakah kau tidak memikirkan anak yang ada di dalam perutmu? Anak kita berdua si Wu Kiu tertawa terbahak-bahak, anak kita dia tertawa. Badannya digetarkan. Tiba-tiba dengan cepat perutnya kempis. Sambil tertawa lagi dia berkata, kau benar-benar bodoh. Ilusi adalah suatu kepalsuan, hamil pun bisa dipalsukan, si Wu Kiu tertawa, di Maosan Dong. Semua bisa dilakukan dengan ilmu Maosan. Long Hui Ji benar-benar marah dan berkat, baiklah, baiklah, baiklah. Fang Zen Mei sangat mengagumi Long Hui Ji karena Fang Zen Mei melihat hati Long Hui Ji yang begitu bergejolak tapi dengan cepat berubah menjadi tenang. Sewaktu dia mengucapkan kata baiklah yang pertama, dia masih merasa sakit hati, rasanya hatinya seperti diremas-remas. Kata baiklah yang kedua, dia hanya merasa sakit hati. Kata baiklah yang ketiga, dia merasa sangat tenang walaupun ada rasa kecewa. Bertarung dengan musuh, bila pikiran tidak tenang, terlalu marah atau terlalu sedih, malah mudah dikalahkan. Di dalam sebuah pertarungan, sedikit kelengahan akan berakibat fatal. Long Hui Ji adalah seorang pesilat tangguh. Dia sangat mengerti akan hal seperti ini. Fang Zen Mei kagum padanya karena Fang Zen Mei tidak menyangka walaupun Long Hui Ji terpukul begitu berat tapi dia masih tetap bisa begitu tenang. Jika kejadian seperti ini menimpannya, belum tentu dia sanggup berbuat seperti Long Hui Ji, dia tidak tahu apa alasan yang membuat Long Hui Ji bisa terlihat begitu tenang. Karena Long Hui Ji sudah mengambil sebuah keputusan dia telah bersalah kepada Ksue Chuking. Dia akan membayarnya dengan kematian. Tapi sebelum mati dia akan membunuh orang yang telah membuat dia dan Ksue Chuking berpisah. Memisahkan mereka yang satu di dunia YN dan yang satu di dunia Yang. Bab 17 penentukan hidup dan mati satu naga melawan tiga ulat dengari tenang. Long Hui Ji berkata, ini lebih baik. Aku tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa lagi. Di dalam perut Si Wu Kiu tidak ada anaknya. Dia bisa bertarung dengan leluasa. Tiba-tiba Fang Zun Mei berkata, ketua Si, apa yang ingin kau tanyakan tanya Si Wu Kiu. Kata Fang Zun Mei, sebenarnya pada saat keadaan seperti itu dan Anda didukung penuh oleh si Kong bersaudara, Anda bisa bertarung habis-habisan dengan ketua Long. Mengapa Anda harus membuka semua kebusukan Anda sendiri dan membuat ketua Long mati rasa sehingga muncul niat untuk membunuh Si Wu Kiu melihat Fang Zun Mei dan berkata, kau benar-benar seorang Fang Zun Mei, Fang Zun Mei tertawa. Karena hari ini aku pasti menang. Kalian tidak mempunyai kesempatan untuk menang, karena itu aku ingin sebelum lima mati kalian mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian membawa penyesalan ini menuju kuburan kalian, Ye Pian Zou marah, apakah hanya dengan mengandalkanmu dan si Kong bersaudara kalian bisa membunuh semua pendekar di sini? Si Wu Kiu tertawa dingin dan berkata, jika hanya kami bertiga memang tidak akan bisa dan tidak mudah dilakukan, dia tertawa sambil melihat Ksia Olu. Ksia Olu sambil tertawa berkata, aku sudah melaksanakan perintah nyonya yaitu memerintahkan 13 dukun maosan memasang peledak di dalam dan di luar gunuan bang. Peledak ini cukup untuk menghancurkan rumah besar ini dalam sekejap, si Kong Tia O menyambung, di dalam peledak sudah kusimpan racun hebat. Bila ada api menyala, racun akan segera menyebar luas. Tanah ini dalam waktu 10 tahun tidak akan ada yang bisa tumbuh, untuk semua jenis tumbuhan, apalagi bila ada orang yang berdiri di sini, semua orang terkejut dan langsung panik. Kata Si Wu Kiu, sekarang yang ingin berpihak padaku, aku akan membebaskannya, Ksia Olu Zifu marah, jika rumah ini meledak dan racun menyebar, bukankah kalian pun akan ikut terkena racun dan mati dengan santai. Si Wu Kiu berkata, paling-paling kita akan mati bersama. Tapi aku yang menambul racun ini dan pastinya kami sudah memakan dulu obat penawar yang kami buat, semua orang merasa takut. Setiap manusia hanya mempunyai satu nyawa. Siapa yang berani mempertaruhkan nyawa sendiri untuk hal seperti ini? Tiba-tiba terdengar suara perempuan lembut dan menarik nefas, dia berkata, Si Wu Kiu, mengapa kau melupakanku begitu melihat perempuan itu? Wajah Si Wu Kiu berubah dan berkata, Si Kau Ksia Odeo, Si Kau Ksia Odeo menarik nefas, kau jangan melupakanku dan juga Yuling San Si, Si Wu Kiu dengan marah berkata, kau, tiba-tiba bibirnya diruncingkan dan mengeluarkan siulan yang tajam. Siulan itu terus-menerus dibunyikan. Kali ini wajah Ksia Olu juga berubah. Si Kau Ksia Odeo untuk ketiga kali menarik nefas. Dengan sedih dia berkata, Apakah kau tidak merasa aneh mengapa tiga belas dukun maosan tidak bereaksi apa-apa dia mengangkat tangan juga bahunya dan berkata lagi, Karena Yuling San Si sudah membereskan mereka kali ini giliran si Wu Kiu yang marah hingga tubuhnya gemetar. Dia menunjuk, Si Kau Ksia Odeo, kau, mengapa kau berseberangan denganku dengan santai Si Kau Ksia Odeo menjawab, keadilan ada di dalam hati setiap orang. Seumur hidupnya Yu Ming Wang selalu berbuat jahat. Dia memberikan semua usahanya kepada Ye Itia Olang maksudnya tidak lain adalah untuk mengumpulkan pahala. Aku selalu mendukung perbuatan beliau, tapi kalian selalu ingin merebut kekuasaannya. Kalian membunuh keturunan Yu Ming Wang dan dosa ini kalian timpakan padaku. Kau juga menyuruh anak buahmu menyamar menjadi biksuni yang selalu membunuh orang supaya ketua Long menaruh curiga padaku. Membuat kami seperti dalam pepatah, Ye U Bang Siang Zeng, Ye U Weng Deli, burung dan kerang saling berebut nelayan yang mendapat untung. Aku dan Ye Itia Olang pasti akan saling bermusuhan dan bertarung. Kau lah yang mengambil keuntungan semua ini. Kau terlalu kejam karena itu aku harus menentangmu. Si Kong Tui dan si Kong Tia O melihat situasi sudah tidak menguntungkan lagi bagi mereka. Tiba-tiba mereka berlari keluar. Si Kau Ksia Odeo sedang berbicara, tapi punggungnya seperti mempunyai mata. Dia sudah melenting ke belakang untuk menghadang si Kong Tui. Yu Ling San Si yang berada di pinggirnya sudah menyusun barisan dan mengurung si Kong Tia O. Ksia Olu ikut bergerak. Dia juga melihat situasi sudah tidak menguntungkan lagi baginya. Walaupun Si Wu Kiu tidak melarikan diri, dia akan kabur lebih dulu. Tapi Ye Pian Zou sudah menghadangnya. Si Wu Kiu melihat pertarungan akan terjadi kemudian dengan dingin. Dia berkata kepada Long Hui Ji, mengapa kau belum memulainya sekarang? Long Hui Ji sudah kembali tenang. Dia sudah bersikap tenang layaknya seperti seorang ketua dan berkata, kali ini giliran kita, suara dari luar terdengar sangat ramai. Long Hui Ji melambaikan tangan. Si Wu Zifu sudah memimpin pesilat tangguh Gun Wan Bang keluar untuk bertarung dengan anak buah Ren Teo Fan dan Mao San Dong. Tamu-tamu yang datang yang memiliki pendirian ingin menegakkan keadilan ditambah lagi mereka telah mendengar kelicikan Si Wu Kiu yang ingin menjatuhkan Long Hui Ji dan juga membunuh anak buah Long Hui Ji. Tamu-tamu itu sedikit banyak berhubungan dengan orang-orang yang telah terbunuh. Tadinya mereka tidak ingin membalas dendam tapi sejak Si Wu Kiu mengatakan ada peledak dan dia akan membunuh semua orang yang ada di sana, maka tamu-tamu di sana merasa marah dan menganggap musuh mereka bersama. Maka mereka bahu-membahu berjuang bersama-sama dengan anak buah Gun Wan Bang bertarung menentang Ren Teo Fan dan Mao San Dong. Si Wu Kiu terus memantau pertarungan ini. Dia berkata kepada Long Hui Ji, pertarungan ini sudah terlihat siapa yang kalah dan siapa yang menang. Long Hui Ji menjawab, lebih baik kalau kau sudah mengetahuinya, kata Si Wu Kiu. Melihat efek adaan ini sepertinya memang pihakmu yang bakal menang, tapi untuk dirimu, kau pasti mati. Apakah ilmu silatmu lebih tinggi dari kutanya Long Hui Ji dingin? Ilmu silatku memang tidak setinggi ilmu silatmu, hanya saja hari ini adalah hari ulang tahunmu juga saat ilmu Yang Huo Zen Gongmu berada dalam keadaan paling lemah. Tadi kau pun sudah menggunakan ilmu Dai Bian Dafa, tenagamu belum pulih. Apalagi selama tiga tahun ini, aku sudah meneliti seperti apa ilmu silatmu. Aku sangat paham dengan ilmu silatmu, tapi kau sama sekali tidak pernah melihat ilmu silatku dan sama sekali tidak tahu bagaimana kemampuan ilmu silatku. Aku juga sudah menempelkan tanggal lahirmu di sebuah boneka kain dan menusuk boneka itu di sembilan nadi vital, yang bisa membuatmu mati. Kau sudah pasti tidak akan bisa melewati hari ulang tahunmu sendiri, kata Si Wu Kiu. Matt Long Hui Ji menyitip. Dia bertanya, masih ada yang lain dengan pelan Si Wu Kiu berkata, musuhmu bukan aku saja. Waktu dia mengatakan aku, kedua bola matanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya berwarna hijau. Dalam tenggorokan keluar suara kucing ingin kawin kemudian keluar lagi suara aneh yang bercampur menjadi satu. Tiba-tiba Long Hui Ji merasa ada angin dingin menyerang punggungnya. Long Hui Ji sangat terkejut. Sebenarnya yang terkejut bukan hanya Long Hui Ji saja, Fang Zen Mei lebih terkejut lagi. Karena yang menyerang belakang Long Hui Ji secara gila-gilaan bukan orang lain, melainkan Xiaoxue. Dan Fang Zen Mei sangat mengetahui kalau Xiaoxue sama sekali tidak bisa ilmu silat. Walaupun Fang Zen Mei merasa terkejut, tapi dia segera melayani Xiaoxue. Dengan menggunakan angin hangat dan liai, dia menangkis serangan Xiaoxue. Karena serangannya tidak mengenai sasaran, pisau belati berwarna hijau yang dipegang Xiaoxue sudah berganti arah dan menyerang Fang Zen Mei dengan bertubi-tubi. Long Hui Ji tidak membalikan kepala untuk melihat tapi dia sudah merasakan ada aura membunuh di belakangnya tapi sudah ditarik ke arah lain. Hanya Fang Zen Mei seperti angin hangat, baru bisa berbuat seperti itu. Long Hui Ji tetap tidak bisa membalikan badannya karena dia tidak mau memberi kesempatan Xiaoxue untuk kabur. Gadis kecil ini sudah menerima tenaga dalam dari ketua si sewaktu melakukan jai bian dafa. Dicampur dengan tenaga gaib dari Maosan semua itu sudah masuk ke dalam otaknya. Karena itu dia bisa menguasai ilmu silat dan dia akan menjadi gila, jangan melukai dia seru Long Hui Ji. Fang Zen Mei tidak akan melukai Xiaoxue. Karena tidak berniat melukai Xiaoxue maka Fang Zen Mei merasa serba susah. Karena Xiaoxue masih dikuasai oleh Si Wu Kiu, dia menerima ilmu yang keluar dari Aien Sui dan yang huo dari Long Hui Ji ditambah lagi ilmu gep dari Maosan. Xiaoxue sudah kehilangan rohnya. Rambutnya tergerai. Pisau belati terus mengejar dan menusuk ke arah Fang Zen Mei. Yang paling membuat Fang Zen Mei bingung adalah Xiaoxue belum pernah berlatih ilmu silat maka ilmu silatnya yang dilakukannya tidak menentu. Fang Zen Mei yang banyak pengalaman dan berilmu silat tinggi, tapi tetap tidak ada jurus yang bisa mengalahkan Xiaoxue. Karena Xiaoxue sudah dikuasai oleh ilmu gaib, tidak ada nadi yang bisa ditotok oleh Fang Zen Mei. Fang Zen Mei melihat sorot metu Xiaoxue yang pudar serta mengeluarkan cahaya hijau. Pikiran Xiaoxue pasti telah dikuasai seseorang. Begitu mendengar kata-kata Long Hui Ji, dia merasa lebih jelas dengan keadaan yang sedang terjadi. Sambil menghindari serangan Xiaoxue, Fang Zen Mei berkata, ketua Long, tangkap ketua si dulu. Xiaoxue baru bisa kembali normal, karena dia tidak mau melukai Xiaoxue maka dia pun selalu menghindar ke kiri dan ke kanan lalu dari kanan ke kiri. Si Wu Kiu tertawa dingin, ilmu gaib maosan tidak seperti ilmu menyatukan pikiran lainnya. Bukan aku yang menguasai pikirannya tapi adalah tenaga Long Hui Ji, ditambah lagi dengan ilmu gaib maosan yang telah merasuk ke dalam darahnya. Aku memilih ribuan kali baru bisa menentukannya karena dia sangat lugu. Begitu guna-guna itu masuk ke dalam otaknya, dia sulit untuk ditolong. Walaupun aku dibunuh, dia akan terus menyerang kalian seperti orang gila. Sampai dia mati baru dia akan berhenti. Kalian jangan bermimpi untuk menghentikanku, Long Hui Ji sudah tidak tahan lagi, dia mengerang dan menyerang. Begitu Long Hui Ji menyerang, si Wu Kiu sudah terbang dari tempat di mana dia berdiri tadi. Serangan tenaga telapak Long Hui Ji berubah menjadi sebuah api. Si Wu Kiu baru saja terbang, Long Hui Ji sudah mencegat di tengah-tengah udara. Mereka saling beradu tangan. Long Hui Ji langsung merasa telapak tangannya gatal dan mati rasa. Dia tahu kalau dia telah terkena ilmu gaib maosan. Long Hui Ji membentak dan meletakkan tangannya di atas api. Api berkobar begitu besar. Wajah si Wu Kiu yang tadinya terlihat senang sekarang sudah berubah. Di tangan Long Hui Ji dia meletakkan guna-guna. Karena tangannya dibakar di atas api oleh Long Hui Ji sampai terluka, Long Hui Ji jadi bisa lolos dari ilmu gaib ini. Si Wu Kiu marah dan menyerang Long Hui Ji seperti awan yang menggulung titik angin. Dia mendekat lagi. Kedua tangannya sekali lagi menyerang. Long Hui Ji membalikkan tubuhnya. Dengan kedua tangan dia kembali menyerang. Mereka beradu telapak tangan lagi. Setelah beradu telapak, mereka tampak terpaku. Dari sela-sela jari Long Hui Ji, terlihat ada darah yang mengalir. Si Wu Kiu bersiul tajam. Baju yang menempel di tubuhnya tiba-tiba terbakar. Teriakan si Wu Kiu seperti lolongan serigala malam. Dia membuka mulut lebar-lebar tiba-tiba perutnya menggembung. Dia memuntahkan air coklat kental. Begitu air itu mengenai bajunya, api segera padam. Sisa air disemburkannya ke arah Long Hui Ji. Long Hui Ji tidak menghindar. Tapi begitu air coklat kental itu hampir mendekati Ria dengan jarak kira-kira setengah kaki lagi, air itu sudah menguap menjadi asap biru. Long Hui Ji menyerang tiga kali. Tetap dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Si Wu Kiu terpaksa menyambut dengan kedua tangannya. Mereka berdua sudah tiga kali beradu telapak. Terdengar pak. Si Wu Kiu mundur tiga kaki. Sewaktu dia mundur pada langkah pertama, tubuhnya dipenuhi dengan es yang tipis. Begitu mundur pada langkah kedua, es tipis itu hancur. Pada langkah terakhir, es yang telah hancur itu menetes menjadi air. Pertama kali Long Hui Ji beradu telapak dengan menggunakan tenaga biasa dan dia telah terkena guna-guna maosan. Dia telah tertipu. Untung dengan api dia bisa menyingkirkan racun guna-guna. Pada saat beradu telapak untuk kedua kalinya, dia mengeluarkan ilmu yang huo zenggong, membuat tubuh si Wu Kiu seperti terbakar. Dan dengan ilmu maosan, si Wu Kiu menggunakan ilmu maosan ksue yu, hujan darah di maosan, memecahkan ilmu api Long Hui Ji. Ketiga kali beradu telapak, Long Hui Ji dengan menggunakan ilmu yin sui zenggong menutupi si Wu Kiu dengan es. Tapi karena si Wu Kiu sudah waspada maka dengan ilmu maosan dia berhasil melindungi jantung dan nadinya. Dan dengan langkah aneh dia berhasil memecahkan es dingin itu. Begitu Long Hui Ji beradu telapak dengan si Wu Kiu sebanyak dua kali, wajahnya segera berubah dan berkata, Kau, zhai sui, air berhenti. Si Wu Kiu tertawa aneh, benar. Dengan ilmu zhai sui aku telah membunuh banyak anak buahmu, termasuk teng si Wu dan kan tiancong. Kau pun, Long Hui Ji sudah membentak, baik tiba-tiba kedua tangannya sudah tertutup dengan es yang tebal. Dia memakai ilmu yin sui zenggong untuk melawan racun zhai sui yang terus merambat naik ke atas. Si Wu Kiu sama sekali tidak memberi kesempatan kepadanya untuk bernafas atau mengobati lukanya. Dia berteriak, kedua telapaknya dikeluarkan untuk keempat kalinya. Waktu itu, dia mendengar suara teriak kesakitan. Teriakan ini datang dari Ksia Olu. Di perkumpulan Mao San Dong, semenjak ketua lama yang bernama Sifu Beis meninggal, kekuasaan Si Wu Kiu paling besar. Dia diangkat menjadi ketua. Orang yang dipercayainya dan yang paling dekat dengannya adalah Ksia Olu. Hui Wanya adalah murid kesayangannya. Dia juga pengurus Mao San Dong. Pelaksananya terdiri dari tiga orang. Ketiga orang pelaksana itu adalah ketiga Biksuni itu dan Biksuni yang wajahnya seperti digores pisau adalah ketua mereka. Ilmu silat Ksia Olu sangat tinggi. Begitu juga dengan ilmu gaibnya. Hanya saja pada saat dia bertarung dengan Tsai Mingyan Sen Ying, perbedaan mereka sangat jauh. Perbedaannya adalah pada saat Ye Pian Zhou bertemu dengan Ksia Olu, dia terus menyerang. Tapi Ksia Olu begitu bertemu Ye Pian Zhou selalu ingin melarikan diri, perbedaan ini sangat besar. Ksia Olu terkena pukulan Ye Pian Zhou. Dia sengaja meminjam tenaga Ye Pian Zhou untuk jatuh ke tempat jauh dan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Tapi sudah ada seseorang yang bertubuh tinggi dan besar menghadangnya. Orang itu tak lain adalah Wosi Sui. Wosi Sui sudah terkena racun sangat dalam. Ksia Olu percaya dalam tujuh jurus dia bisa membunuh Wosi Sui. Memang dia bisa melakukannya. Dia memakai sepasang kaitan berwarna kuning. Kaitan itu turun naik, tapi dia malah mengait ke lehernya sendiri apakah tangannya sudah tidak dikuasai olehnya. Walaupun sudah terkena satu kali pukulan Ye Pian Zhou, tapi itu sengaja dilakukan untuk meminjam tenaga supaya bisa terbang jauh. Seharusnya dia tidak akan terluka begitu berat. Kecuali titik kecuali Ye Pian Zhou sudah tahu akal-akalannya, maka tenaga telapak Ye Pian Zhou sama sekali tidak membawa tenaga, melainkan menyebarkan racun ke badannya. Karena itu dia berteriak. Ye Pian Zhou sudah berlari ke belakangnya, memegangi kedua tangannya lalu menarik dengan sekuat tenaga. Ksia Olu hanya bisa berteriak, dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Hati Si Wu Kiu bergetar. Tapi dia tetap menyerang untuk keempat kalinya dengan telapak, pikirnya jika ingin situasi membaik, Long Hui Ji harus dibunuh. Long Hui Ji menarik nafas. Dengan terpaksa dia mengangkat kedua tangan yang sudah tertutup es dan menyambut serangan Si Wu Kiu. Karena Si Wu Kiu sudah berniat untuk membunuh, maka dia menggunakan tenaga penuh. Dan pada waktu itu dia mendengar ada suara seseorang yang mengerang lagi. Suara ini adalah suara Si Kong Tiao. Yu Ling San Si bertarung melawan Si Kong Tiao. Mereka bertarung dengan seimbang, tidak ada yang menang atau kalah. Senjata yang dipakai Si Kong Tiao adalah seng, nama alat musik. Terdiri dari beberapa batang bambu yang panjangnya tidak sama. Seng di tangannya adalah sebuah alat musik tiup dengan banyak nada. Tapi seng miliknya, pada setiap batang bisa mengeluarkan senjata rahasia dalam berbagai macam bentuk. Ini yang disebut Fei Chong Gu, guna-guna ulat terbang. Disebut juga Fei Jiang, guna-guna terbang. Yu Ling San Si mengandalkan pikiran mereka untuk bersatu, lalu menguasai pikiran Si Kong Tiao, membuat pikirannya terganggu. Di antara Yu Ling San Si sudah ada yang menyerangnya, membuat Si Kong Tiao meloncat ke kiri dan meloncat ke kanan. Benar-benar memalukan, rambutnya tergerai berantakan, rambut hitamnya terus menyapu, menahan serangan. Menahan serangan seperti ular kobra. Setiap kali meniup Fei Chong Gu membuat Yu Ling San Si sulit menahan dan mereka kerepotan lalu mundur atau setidaknya menahan. Karena itu walaupun Si Kong Tiao hanya sendiri melawan 30 orang, tapi dia bisa mengimbangi mereka dengan tenaga pas-pasan. Si Kong Tiao berpikiran seperti Xiaolu, hanya ada satu pikiran melarikan diri. Demi hidup mereka berniat melarikan diri, itu adalah hal yang wajar. Apalagi Si Kong Tiao melihat situasi sangat tidak menguntungkan baginya. Empat pembunuhan Teofan, yaitu Huo Yuan Ya, Zhang Heng So, Ye Mai, dan Mei Mai semua sudah mati dan tiga pelaksana serta ketua pelaksananya juga sudah mati. Karena dalam kurun waktu dekat ini Kun Wan Bang selalu mengalami kegagalan maka itu timbul perasaan untuk membalas dendam. Mereka bertarung dengan semangat, apalagi dibantu oleh para pendekar. Walaupun pihak Keren Teofan dan Mao Sandang menang, tapi kelak mereka juga akan kesulitan untuk tetap berdiri di dunia persilatan Yunnan dan Guizhou. Karena itu semangat mereka untuk menang seperti lenyap. Yang terlihat dari mereka hanya bayangan kekalahan. Dua belah pihak bertarung, jika salah satu pihak sudah tidak mempunyai semangat juang. Pihak itu pasti akan kalah. Si Kong Tiao melihat situasi menjadi seperti itu. Dia hanya berpikir bisa kabur. Karena ingin kabur, maka hatinya menjadi tidak tenang. Yu Ling San Si melihat keadaan ini. Mereka bersama-sama mengeluarkan nafas kemudian mengeluarkan suara. Pedang dikeluarkan untuk menyerang. Sebenarnya Yu Ling San Si kebanyakan hanya diam berdiri. Dengan konsentrasi penuh mereka bersatu untuk menguasai pikiran si Kong Tiao, kemudian beberapa orang menyerang. Tapi semua ini selalu ditangkis oleh Fieh Chonggu, si Kong Tiao. Sekarang ketiga puluh orang itu melihat kesempatan sudah datang. Lalu mereka bersama-sama menyerang. Berarti roh si Kong Tiao yang sudah dicengkram tidak akan dilepas lagi tapi ketiga puluh orang itu menyerang dengan pedang, semua itu menggunakan tenaga yang sangat besar. Si Kong Tiao menghindar ke kiri dan ke kanan. Salah satu pedang sudah menusuk ke kakinya. Si Kong Tiao hampir terjatuh kemudian disusul tiga kali tusukan pedang ke arah dada, perut, dan pinggang. Yu Ling San Si sangat senang. Mereka mengira kemenangan sudah ada di depan matu karena pedang mereka berhasil menusuk tubuh si Kong Tiao. Saat itu juga si Kong Tiao meloncat keluar. Yu Ling San Si berusaha menghalangi tapi tidak keburu. Si Kong Tiao malah melempar alat musik seng miliknya. Kelima biksuni yang tidak sempat menghindar terkena Fieh Chonggu yang keluar dari pecahan batang seng. Tubuh mereka terlihat kejang-kejang kemudian langsung mati. Yu Ling San Si yang masih hidup baru sadar kalau tusukan mereka tadi hanya ilusi yang disebarkan oleh Ren Teo Fan. Begitu mereka tersadar, si Kong Tiao sudah melarikan diri dari sana. Asalkan dia bisa keluar dari rumah Yei Tiao Long, dia pasti akan selamat. Tapi sewaktu dia masih berada di tengah-tengah udara, tiba-tiba ada sebuah kail ikan yang mengait bajunya. Dia terkejut sekaligus marah. Tampak ada seseorang berambut dan berjenggot putih, dengan mulut masih mengeluarkan darah melemparkan kailnya. Tapi dia masih bisa dengan tertawa berkata, si Kong Tiao, si Kong Tiao, sejak tadi aku sudah menunggumu di sini. Menunggumu Yei Tiao, meloncat, si Kong Tiao sudah terkait oleh kail milik Sentai Gong. Ini hanya berlangsung dalam waktu sekejap. Belum sempat dia menggunakan ilusi Ren Teo Fan, tujuh orang dari Yu Ling San Si sudah datang menghampirinya. Belum sempat dia memakai ilmu gaib, tujuh pedang sudah ada di depan matanya, lima pedang kali ini benar-benar menusuknya. Kecuali hanya berteriak kesakitan, apa yang bisa dilakukan oleh si Kong Tiao saat itu. Bab 18 dengan kematian membalas budi istri begitu mendengar teriakan si Kong Tiao, hati si Wu Kiu bergetar, tapi kedua tangannya tetap menyerang Long Hui Ji, dia harus membunuh Long Hui Ji. Empat telapak tangan beradu, saat itu juga, telapak tangan kiri yang diselubungi es pecah, timbul warna merah seperti darah, tapi telapak tangan kanan tetap tertutup oleh es yang tebal. Si Wu Kiu sudah menyerang lagi dan dia melayang. Tubuh si Wu Kiu yang sedang melayang bagian kiri tubuhnya membeku menjadi es tapi tubuh bagian kanannya ada api yang berkobar. Si Wu Kiu melayang ke belakang sejauh 10 meter lebih, lalu jatuh terbanting ke bawah, dia berguling-guling sambil berteriak, suaranya terdengar serak dan mengerang kesakitan. Kau titik kau, menggunakan titik daibian titik dafa Si Wu Kiu mengira di hari ulang tahun Long Hui Ji, tenaganya akan terkuras habis, apalagi tadi dia sudah memperagakan ilmu daibian dafa, sebagian tenaga dalamnya sudah terhisap oleh Si Wu Kiu. Sedangkan sebagian lagi masih ada di dalam tubuh Xiaoxue, ditambah saat ini hati Long Hui Ji sedang bergejolak, tenaga Long Hui Ji pasti tidak akan cukup, karena itu bila menggunakan ilmu ZHI Sui Senggong yang berasal dari ilmu gaib Maosan, dia yakin bisa membunuh Long Hui Ji untuk mengembalikan kemenangannya. Dia sama sekali tidak menyangka kalau kejadiannya malah akan menjadi seperti ini, Long Hui Ji ternyata masih bisa menggunakan ilmu daibian dafa. Daibian dafa adalah suatu ilmu yang sangat menguras tenaga, tapi ilmu ini pun adalah suatu ilmu yang bisa menolong orang, bukan sebagai ilmu pembunuh. Long Hui Ji dalam waktu singkat membuat daibian dafa terkumpul di kedua telapaknya dan menolong dirinya sendiri yang sudah terkena ZHI Sui Senggong. Dia mengubah telapak tangan kirinya menjadi Yang Hao dan telapak kanannya menjadi YIN Sui. Kedua ilmu ini dipergunakan terbalik, dia menyambut telapak tangan Si Wu Kiu lagi. Air dan api saling beradu. Walaupun ZHI Sui Senggong milik Si Wu Kiu sangat kejam, tapi dia tidak bisa bertahan menghadapi daibian dafa milik Long Hui Ji. Karena ilmu itu berhasil dipecahkan, separuh tubuh Si Wu Kiu menjadi es dan sepanahnya lagi terbakar. Dia terus memberontak, akhirnya dia masuk ke dalam kobaran api yang semakin membesar. Hanya dalam waktu singkat dia sudah terbakar menjadi arang dan abu. Tubuh bagian kanannya hangus, tapi tubuh bagian kirinya masih tertihitup oleh S. Fang Zinmei yang menyaksikan ilmu silat orang di daerah itu sangat aneh, dia merasa takjub dan terkejut. Xiaoxue masih terus menyerangnya, bila Xiaoxue berhenti sebentar Fang Zinmei bisa menemukan Kero membuat Xiaoxue tersadar. Tapi sejak awal hingga sekarang, Xiaoxue belum pernah berhenti menyerangnya. Sampai Si Wu Kiu mati juga dia masih tidak sadar, kalau berlaku seperti itu terus, walaupun Fang Zinmei tidak akan dilukai oleh Xiaoxue, Xiaoxue tetap akan mati karena kelelahan, kalau begitu terpaksa harus mencoba dengan Kero ini, walaupun Kero ini sangat berbahaya. Dalam hati Fang Zinmei sudah mengambil suatu keputusan. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang senang, suara itu seperti suara orang tua yang berteriak, Xiaoxue, Xiaoxue, ternyata kau ada di sini orang yang memanggil-manggil itu tidak lain adalah Sentai Gong. Dia dengan cepat menghampiri Xiaoxue, dengan senang dia berkata, sudah, sudah, kau sudah tidak apa-apa, kakek juga tidak apa-apa. Hei, mengapa kau terus menyerang Chai Sen Yee dengan belati itu? Kata-kata Sentai Gong belum habis, pisau berwarna hijau milik Xiaoxue sudah menyerangnya. Dengan terkejut Sentai Gong berusaha untuk menghindar. Karena lukanya belum sembuh, dan perasaannya sedang bergejolak hampir saja dia tidak berhasil menghindari serangan Xiaoxue, dia berteriak, Xiaoxue, kenapa kau ini? Tapi Xiaoxue bertingkah seperti orang gila masih terus menyerang mereka berdua. Sambil menghindar, Sentai Gong berusaha merebut pisau yang ada di tangan Xiaoxue, tapi selalu didorong oleh Xiaoxue dengan tenaga besar. Long Huijie yang ada di sisi hanya bisa menarik nafas dan berkata, sekarang dia sedang berusaha menguasai Yang Huo, Y.I.N. Sui, dan Z.H.I. Sui, ketiga ilmu ini bila sudah dikuasai dia tidak akan bisa menguasai sendiri lagi, tenaganya sangat besar, jangan dekati dia bicara sampai di sana, Long Huijie langsung memuntahkan darah, dalam satu hari dia telah dua kali memperagakan Jai Bian Dava, dan itu dilakukan pada hari ulang tahunnya. Dan hari itulah hari di mana tenaga dalamnya paling kosong, dia telah melakukan ilmu dengan menggunakan tenaga Y.I.N. Sui dan Yang Huo, kedua tenaga dalam ini dikeluarkannya untuk membunuh Si Wu Q. Ditambah lagi perasaannya sedang bergejolak dan racun Z.H.I. Sui Sen Gong telah melukainya, tenaga dalamnya sebanyak 70-80% telah terkuras habis. Melihat Ksia Oksui menjadi seperti itu, dia tidak bisa melakukan apapun untuk menolong Ksia Oksui. Sen Taegong terus memegang pundak Fang Zen Mei dan berteriak, Kau! Jekau jangan menyerangnya, jangan sampai membuatnya terluka, Ksia Oksui sudah menusuk Sen Taegong, pundaknya dikebelakangkan untuk menepis tangan Ksia Oksui, tapi karena tenaga Ksia Oksui sangat besar, maka Sen Taegong terjatuh. Ksia Oksui menggigit rambut hitamnya dan wajahnya pucat, dia menusuk Sen Taegong yang sedang terduduk di bawah. Sen Taegong berteriak, Ksia Oksui, Ksia Oksui seperti tersadar, Sen Taegong berteriak lagi, Aku adalah kakek. Waktu itu dengan diiringi suara tarikan nafas, Fang Zen Mei langsung bergerak. Jarinya menekan ke tengah alis Ksia Oksui, Sen Taegong bergetar melihat perbuatan Fang Zen Mei. Ksia Oksui berhenti bergerak, benar-benar telah berhenti, Fang Zen Mei sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi, Apakah karena dia berhasil menekan alis Ksia Oksui atau karena hal lain? Terdengar suara bush, api menyala, ternyata para pesilat tangguh dari Kunuan Bang mulai bertarung dengan sengit, di medan pertempuran mereka menyalakan api, terlihat anak buah Kunuan Bang, di dalam kobaran api sangat gagah berani. Yang terluka dan tenaga mereka yang tidak cukup, langsung mendekati api itu untuk meminjam kekuatan api. Semangat mereka segera pulih, semangat mereka kembali seperti naga dan harimau, mereka menyerang kembali orang-orang M.T.O. Fan dan Mao Sandang. Ilmu gaib Kunuan Bang berdasarkan pada api, api sedang berkobar, semangat anak buah Kunuan Bang sangat tinggi. Apalagi kemenangan sudah di depan mata. Ketua Kunuan Bang berhasil membunuh ketua Mao Sandang, Si Wu Kiu, Ksiao Lu berhasil dibunuh oleh Ye Pian Zhou, Si Kong Tiao mati di bawah pedang Yuling San Si, semua ini membuat semangat mereka menggelora kembali. Melihat keadaan ini Si Kong Tui bersiap-siap melarikan diri. Ilmu silatnya dengan kemampuan ilmu silat Si Kau Ksiao D'o seimbang. Di depan Si Kau Ksiao D'o jika ingin melarikan diri bukan suatu hal mudah. Si Kong Tui, namanya memang Tui, mundur, bagaimana kemajuan ilmu silatnya, kita tidak akan tahu, tapi ilmu Tui, mundur, miliknya benar-benar nomor satu. Tiba-tiba dia memutar tubuhnya, dengan pedang panjang berwarna hijau, dia memenggal kepalanya sendiri. Sejak awal sampai akhir dia bertarung dengan Si Kau Ksiao D'o, Si Kau Ksiao D'o tidak berani melihat matanya, saat itu Si Kong Tui pun tidak berani melihat mati Si Kau Ksiao D'o, karena Si Kau Ksiao D'o menguasai dengan baik ilmu hipnotis, dan Si Kong Tui pun menguasai ilmu guna-guna mata. Sorot mati mereka masing-masing tidak bisa melumpuhkan lawannya. Tiba-tiba Si Kong Tui tampak sedikit bergerak, begitu dilihat oleh Si Kau Ksiao D'o, ternyata Si Kong Tui menjadi manusia tanpa kepala, dan kepala Si Kong Tui terbang ke arahnya. Waktu itu Si Kau Ksiao D'o tidak tahu apakah kepala Si Kong Tui harus disambut atau dibiarkan saja. Terpaksa dengan kemocengnya dia menepis, begitu mengenai kepala itu, dia merasa kelima jarinya bergetar, bersamaan dengan itu ada lima ekor cacing dingin dari ujung jari masuk ke dalam nadinya. Dengan cepat Si Kau Ksiao D'o membuang kemocengnya dan dia pun segera mengatur nafas, menahan racun supaya tidak menyebar lebih luas ke dalam tubuhnya. Tangan kirinya mencabut pedang, sekaligus memotong tangan kanannya. Si Kong Tui tertawa terbahak-bahak, dengan suara besar Si Kau Ksiao D'o bertanya, apakah itu racun kepala manusia? Ternyata kepala Si Kong Tui masih dengan baik menempel di tubuhnya, tadi semua itu hanya ilmu ilusi, dengan cepat Si Kong Tui memenggal kepala seorang anak buah Mp. O' Fan yang ada di belakangnya dan dengan cepat dia membubuhkan racun di kepala itu. Dengan kepala orang itu dia membuat orang yang berilmu silat tinggi seperti Si Kau Ksiao D'o terkena racun. Si Kau Ksiao D'o tampak marah, kau memang tidak salah disebut Bihwok Swe Jan Rente O' Gu, api hijau, pedang darah, guna-guna kepala orang. Si Kong Tui sangat senang dan berkata, kau baru menyadarinya sekarang, sepertinya itu juga sudah terlambat. Si Kau Ksiao D'o marah dan berkata, aku selalu merasa aneh, mengapa kau menamakan perkumpulanmu menjadi Rente O' Fan? Ternyata, dengan sombong Si Kong Tui berkata, ternyata aku memberi racun di dalam kepala manusia, aku benar-benar hebat. Baru saja dia berkata sampai di sana, Si Kong Tui berhenti bicara, dia melihat Si Kau Ksiao D'o telah memotong pergelangan tangannya dan dia sedang terluka, tidak mungkin dia terus mengajaknya bicara. Kecuali dia mempunyai tujuan lain, dia memang mengetahuinya dengan segera, tapi kata-katanya menyambung menjadi satu kalimat dengan perkataan Si Kau Ksiao D'o, dia mulai merasa di dalam dadanya ada dua raksasa, tidak berhenti terus menendang jantungnya. Jantungnya meloncat semakin cepat, seperti ada sebuah genderang besar yang terus dipukul, jantungnya terasa sobek dan sakit. Si Kong Tui mengerang kesakitan dan memuntahkan darah. Kau Ksiao D'o, ilmu mengikat jantung. Si Kau Ksiao D'o dengan jurus Kau Ksiao D'o hampir saja membunuh Sentaigong, Wo Si Sui, dan Ksiao Ksue, tapi untung saja Fang Z'enmei pada saat yang tepat berhasil menyelamatkan mereka. Sekarang si Kong Tui tidak berhati-hati, setelah menjawab dengan dua kalimat, dia sudah terperangkap dalam ilmu gaib Kau Ksiao. Sambil memuntahkan darah, si Kong Tui terus menggelinjang dan mengerang, Ksue Jian yang dipegangnya seperti seekor naga, merah, dia melemparkannya ke arah si Kau Ksiao Id'o L'arou. Si Kau Ksiao D'o menghindari pedang itu, menggunakan ilmu Kau Ksiao D'o harus menyatukan pikiran baru bisa dilakukan dengan baik, dengan berhenti sejenak inilah, si Kong Tui menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Waktu itu wajah si Kau Ksiao D'o tiba-tiba terlihat ekspresi aneh. Ekspresi ini terlihat aneh, wajah sebelah kiri seperti tertawa dengan senang sedangkan wajah bagian kanannya terlihat sangat sedih, dan bagian tengah wajahnya dilipat tidak senang juga tidak sedih, tapi juga seperti tersenyum. Begitu si Kong Tui melihat wajah si Kau Ksiao D'o seperti itu, dia segera menjadi lumpuh. Terdengar dia berteriak sedih, B.S. Si Juweren Huan, menolak orang sedih atau senang, ampun si Kau, ampun Wosi Sui melihat anak buah Gunuan Bang dan para pendekar sudah mendapat kemenangan, mereka berhasil memukul sisa dari orang-orang N.T.O. Fan dan Mao San Dong, terlihat mereka berlari ketakutan. Yang masih tersisa dan yang tidak bisa melarikan diri ditangkap dan mereka meminta ampun, mereka melihat si Kong Tui memenggal kepala kawan mereka, membuat mereka kehilangan kepercayaan diri, akhirnya mereka kalah total. Begitu Wosi Sui membalikan kepalanya, saat itu tepat dia melihat wajah si Kau Ksiao D'o. Kebiasaan Wosi Sui adalah bila sudah melihat sesuatu dia akan langsung berkomentar. Kali ini dia melihat Sentai Gong tidak mengalami sesuatu yang berbahaya, hatinya merasa senang. Pada saat melihat wajah si Kau Ksiao D'o, dia segera berteriak, pantas aku selalu merasa pernah bertemu denganmu, ternyata kau adalah Ji Seng Niang Niang, dewa yang kalian sebah adalah kau sendiri. Diri waktu itu di malam hari saat dia masuk ke dalam ling YINC, dia pernah melihat patung Ji Seng Niang Niang, sebelah wajahnya terlihat senang, setengah wajah lagi terlihat sedih, kemudian dia bertemu dengan si Kau Ksiao D'o, dia merasa pernah bertemu dengannya tapi entah di mana, hal ini terus-menerus menjadi pikirannya. Sekarang dia baru sadar kalau patung itu adalah perwujudan dari si Kau Ksiao D'o. Ternyata dia tidak tahu kalau ilingsansi adalah perkumpulan berdasarkan ilmu gaib, perkumpulan ini biasanya dengan patung wujudnya sendiri dijadikan sebagai pujaan mereka. Tapi sekarang adalah saat yang paling menegangkan, si Kau Ksiao D'o mengeluarkan ilmu gaibnya, begitu si Sui berteriak, si Kau Ksiao D'o terlihat seperti sakit berat dan lemah hingga akhirnya dia amruk ke tanah, ilmu gaib biyek si Juweren Huan sudah tidak bisa dikeluarkan lagi. Si Kong Tui melihat keadaan ini, ini adalah sebuah kesempatan yang baik, dia tidak akan melepaskannya begitu saja, dengan cepat dia mencengkram rambut si Kau Ksiao D'o kemudian ditarik ke belakang. Tangannya menahan di atas kepala si Kau Ksiao D'o. Begitu si Sui berteriak, dia melihat wajah si Kau Ksiao D'o berubah, dia sadar kalau dia sudah membuat suatu kesalahan, tapi karena racun masih bercokol di tubuhnya dia tidak bisa bergerak selincah biasanya. Dia ingin menolong si Kau Ksiao D'o tapi sudah tidak keburu. Waktu itu Fang Z'en Mei sedang menarik jari tengahnya. Metu Ksiao Ksiao masih terpejam, lalu pelan-pelan mulai terbuka, wajahnya pucat, dan sekarang mulai sedikit merona merah. Dian Sitchang Jin, menotok batu menjadi emas, yang menggunakan tenaga raw ZHI Arrow, jari lemas berputar, akhirnya bisa membuat Ksiao 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 pulih kembali. Sentae Gong melihat wajah Ksiao 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 yang lucu dan semakin terlihat bersemangat. Hatinya merasa senang, dia terus memanggil, Ksiao 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 Ksiao, pelan-pelan Ksiao 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 membuka matanya yang lincah, dia terpaku, lalu masuk ke dalam pelukan Sentae Gong segera menangis, kakek, kakek, akhirnya Fang Z'en Mei bisa menarik nafas lega, dengan ilmu jari di An Sitchang Jin, dia memasukkan tenaga dalam kenadi yang ada di tengah-tengah alis Ksiao Ksiao, dan bisa menekan Y.I.N. Sui, Yang Huo, dan Z.H.I. Sui, ketiga ilmu aneh itu masuk ke dalam tubuh Ksiao Ksiao, dan dia sudah kembali menjadi Ksiao Ksiao yang dulu lagi. Sekarang Ksiao Ksiao memiliki empat macam tenaga dalam yang sangat kuat. Walaupun hanya mengandung sebagian tapi cukup untuk membuatnya menjadi seorang pesilat tangguh yang jarang ada di dunia persilatan, walaupun sekarang ini dia belum menguasai ilmu silat. Ksiao Ksue dan Sentae Gong saling berpelukan. Si Kong Tui yang masih ada di sana berhasil mengalahkan si Kau Ksiao Deo, dan dia terus membentak orang yang mendekat. Kalau kalian mendekat lagi, aku akan membunuhnya Long Hui Ji berkata, semua mundur, terpaksa mereka semua mundur. Si Kong Tui bernafas terengah-engah dan berkata, baik, hei marga Long, sansi kami, yang bermarga si Kong sudah kalah total, yang bermarga si pun sudah mati, yang tersisa hanya yang bermarga si Kau, apakah dia akan bertahan hidup? Hanya tinggal menunggu satu kata darimu tanya Long Hui Ji, kau ingin mengatakan apa dengan marah si Kong Tui berkata, di daerah Yunnan dan Guizhou, satu katamu berharga satu keping uang emas, asalkan kau menyuruh mereka tidak menghalangiku pergi, mereka tidak akan berani melanggar perintahmu, kata Long Hui Ji, baiklah, aku akan melepaskanmu, tapi lepaskan dulu si Kau Ksiao Deo si Kong Tui berkata, Ketua Long, turunkan dulu perintahmu untuk orang-orang di sini, setelah itu baru aku akan melepaskannya, kata Long Hui Ji. Si Kau Ksiao Deo sudah lama berkorban untuk daerah ini, sekarang demi menegakkan kebenaran dia mendapatkan malapetaka, dia pun sangat berjasa bagi perkumpulan kami, aku, Long Hui Ji percaya, kalau si Kong Tui akan melepaskan si Kau Ksiao Deo, saudara-saudara Dinan dan Guizhou pasti akan memberikan jalan keluar untukmu, hal yang terjadi hari ini tidak bisa ku tentukan sendiri, semua tetua yang ada di sini, bagaimana pendapat kalian semua pendekar yang ada di sana saling pandang. Kemudian sebagian pendekar yang mempunyai sedikit Wibawa berkata, kami selalu berada di pihak Ketua Long, ada yang berkata lagi, kalau Ketua Long memerintahkan untuk melepaskannya, kami tidak akan berani menentang perintah Ketua Long, Long Hui Ji memutar tubuhnya melihat si Kong Tui dan berkata, apakah kau sudah mendengar perkataan teman-teman dunia persilatan Yunnan dan Guizhou dengan dingin si Kong Tui melihat mereka dan berkata, tapi di sini pun ada teman-teman yang bukan berasal dari Yunnan dan Guizhou, tanya Long Hui Ji, mengapa tidakkah sendiri yang menanyakannya kepada mereka si Kong Tui membalikan kepalanya dan bertanya kepada Fang Zun Mei, temanmu sudah terkena racun yang sangat dalam. Si Wu Kiu sudah mati, sekarang hanya aku yang bisa menolongnya, kalau kau berkata akan melepaskanku, temanmu tidak akan berani menghalangiku, aku sudah memberimu obat penawar dua kali untuk kedua temanmu, kali ini kau, kau harus membiarkanku pergi, Wo Si Sui berteriak, jangan mau diancam Fang Zun Mei terdiam, dia menjulurkan tangannya. Wo Si Sui berteriak lagi, jangan mau diancam olehnya, aku lebih memilih, si Kong Tui takut kalau Fang Zun Mei berubah pikiran, satu tangannya memegang si Kauksia Odeo, dan satu tangannya memberikan obat penawarnya kepada Fang Zun Mei. Waktu itu jari si Kong Tui menyenggol jari tengah Fang Zun Mei, dia seperti tersambar petir, terpental hingga sembilan meter jauh Turia, dan dia jatuh dengan posisi telungkup di tanah, hanya dalam waktu singkat dia sudah dikelilingi oleh para pesilat tangguh yang masih marah. Tubuh si Kong Tui seperti tidak bertulang, bahkan tenaga untuk melawan pun sudah tidak ada. Dengan kaget dia berkata, kau, 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 Fang Zun Mei memberikan obat penawarnya kepada Wo Si Sui, benar saja obat itu sangat manjur. Fang Zun Mei mendekat dan berkata, kau tetap akan dilepaskan, karena ketua sudah menyetujuinya, aku hanya ingin memberi tahumu, kami tidak biasa menyetujui sesuatu di bawah ancaman. Kemudian Fang Zun Mei berkata lagi, pergilah kau sekarang dengan sikap malu si Kong Tui berdiri, Wo Si Sui berjalan ke depannya, dan mengatakan satu kalimat, kau sudah terluka parah, LCNG Hui Ji dan kakak Fang sudah mengatakan akan melepaskanmu, karena itu aku tidak akan membunuhmu, tapi aku pernah berjanji kepada Putri Yian Huo, aku tidak akan melepaskan orang yang telah mencelakai beliau, si Wu Kiu sudah mati, si Kong Tiawapun sudah mati, hanya tersisa dirimu, pergi kau sekarang. Walaupun kau lari hingga ke pelosok negeri manapun, aku tetap akan mengejar untuk membunuhmu dan mayatmu akanku bawa untuk disembahyangkan pada Putri Yian Huo yang ada di Nirwana, si Kong Tui dengan terkejut bertanya, kau dan Putri titik mempunyai hubungan apa? Dengan suara lantang Wo Si Sui berkata, kami tidak ada hubungan apapun, tapi di dunia ini mana ada orang seperti aku ini. Aku hanya pernah bertemu dua kali dengan Putri, satu kali saat beliau sedang menari, kedua kali adalah pada saat dia sedang bertarung, Wo Si Sui berkata lagi, bagiku, bertemu dua kali saja sudah cukup, si Kong Tui tampak menundukkan kepala. Tiba-tiba terdengar ada suara sesuatu yang berbunyi, semua orang melihat ke arah sumber suara itu. Terlihat di dada Long Hui Ji menancap sebuah pisau milik si Wu Kiu yang diberikan kepada Xiaoxue. Fang Zemai segera menghampiri Long Hui Ji dan bertanya, mengapa Anda melakukan ini? Ye Pian Zhou dengan sedih berteriak, ketua, Long Hui Ji tertawa dengan sedih, pendekar tadi mengatakan dia ingin membunuh orang yang telah membunuh Putri, tapi nama yang disebutnya kurang satu, orang itu adalah aku, akulah yang pertama kali membuat Putri mati, dengan kematianku, aku baru bisa berterima kasih kepada istriku yang sangat mencintaiku. Fang Zemai melihat pisau milik si Wu Kiu yang sudah diolesi racun ganas, dan pastinya Long Hui Ji tidak akan tertolong lagi, dengan bersusah payah Long Hui Ji berkata, setelah aku mati, kunuan bang dan dunia perselatan Yunnan Guizhou semua ku serahkan kepada si Kauksia Odeou, dia mempunyai wibawa, tidak berniat merebut kekusaan, dia adalah orang yang pantas, aku, dia menarik nafas hingga terengah-engah, Ciu King, aku telah bersalah kepadamu, suaranya semakin melemah, sampai tidak terdengar apapun lagi. Murid-murid kunuan bang sangat berduka. Semua orang Yunnan Guizhou teringat kembali pada jasa-jasa Long Hui Ji, dan selama beberapa tahun ini telah terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Mereka merasa menyesal dan turut berduka cita. Tapi si Kong Tui mengambil kesempatan ini. Dia melarikan diri. Sewaktu si Aok Sui masih dikuasai oleh si Wu Kiu, dia terlihat linglung, dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Sekarang keadaannya sudah pulih, Begitu mekelihal banyak orang menelidia merasa kaget hingga terpaku. Fang Zhen M.M. melihatnya seperti itu, dia berkata pada Shen Tai Gong, pertarungan berdarah di dunia persilatan dan kejamnya dunia persilatan ini, lebih baik jangan mengotori hati seorang anak kecil yang masih suci dan lugu. Tamat.